Nah, sama juga teman-teman, untuk teman-teman dari Guru Honor Sekolah Swasta, ini untuk memilih formasi nantinya, petunjuk pemilihan formasi, pilihlah instansi jenis formasi dari formasi tujuan pendaftaran. Klik tombol pilih untuk melakukan pengecekan formasi serta syarat batas. Teman-teman, Guru Honorer dapat memilih formasi untuk tahap 2 mulai tanggal 15-19 November 2021. Ini adalah tampilan bagi teman-teman yang telah lolos seleksi PTK Guru Tahap 1, ada ucapan selamat ya. Kemudian bagi teman-teman yang belum lolos, ini adalah sampai saat ini kita pantau di akun SSJSN, sudah muncul yaitu tombol untuk memilih formasi PTK Guru Tahap 2. Kira-kira apakah ini sudah berfungsi, dan nanti untuk cara pilihnya bagaimana, silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti tidak ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah, sobat-sobat-sobatnya, kabar gembira untuk sobat-sobat Guru Honorer, baik itu dari Guru Honor yang tidak lulus pada seleksi tahap 1, baik itu dari Guru Honor Sekolah Negeri maupun dari teman-teman K2, dan juga bagi teman-teman yang baru pertama kali untuk memilih formasi pada seleksi PTK Guru Tahap 2, yaitu dari teman-teman Guru Sekolah Swasta dan juga lulusan PPG. Nah, teman-teman ini sudah bisa melihat untuk jadwal pengumuman seleksi PTK Guru yang tahap 2, ini adalah nanti pemilihan formasi mulai tanggal 15 sampai tanggal 19 November 2021. Nah, kemudian teman-teman, ketika nanti ingin memilih formasi, ini bagaimana? Nah, ini kita masuk saja ke sscisn.bkn.go.id. Kemudian di sini kita langsung saja klik login. Pada halaman login ini, ketika teman-teman ada menu pop-up seperti ini, maka teman-teman saat ini klik saja OK. Nah, kemudian teman-teman perlu kita ketahui bersama yang merupakan salah satu persyaratan untuk teman-teman bisa ikut seleksi PTK Guru Tahap 2. Nah, ikut seleksi PTK Guru Tahap 2. Nah, di sini ada perhatian. Pembuatan akun sudah ditutup. Nah, ini maknanya bagaimana? Ini maknanya, ini adalah teman-teman, bagi teman-teman yang belum melakukan pendaftaran dan juga upload berkas dan lolos seleksi administrasi yang dilakukan pada bulan Juli kemarin, ini teman-teman tidak bisa ikut seleksi yang tahap 2. Jadi, syarat untuk teman-teman itu bisa memilih formasi atau ikut seleksi PTK Guru yang tahap 2, ini teman-teman harus sudah melakukan pendaftaran ya pada bulan Juli lalu. Nah, ini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belum buat akun, belum mendaftar pada bulan Juli, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya, teman-teman ini tinggal tunggu saja nanti tahun 2022 akan dibuka lagi untuk pendaftaran PTK Guru ya. Oke, semuanya bagi teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran, tentunya sudah memiliki akun. Nah, di sini kita cek untuk dari akun kawan kita yang tidak lulus tahap 1. Nanti kita juga akan cek untuk akun teman-teman guru sekolah swasta itu bagaimana. Oke, teman-teman masukkan saja nick dan juga password-nya. Kemudian teman-teman klik saja masuk di sini. Kemudian berikutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tulisan ini, teman-teman. Maaf Anda tidak lolos seleksi PTK Guru tahap 1. Pasal sanggah berakhir Anda dapat mengikuti seleksi tahap 2. Untuk nantinya memilih seleksi PTK Guru tahap 2, ini teman-teman tinggal klik di sini ya, yaitu memilih formasi tahap 2. Kita klik di sini. Maka akan ada tampilan yang seperti ini, menu pop-up baru, teman-teman. Kemudian kalau misalkan pada bagian ini, ini ada tampilan yang seperti ini, teman-teman. Ini ada tulisan gini ya, mohon maaf seleksi untuk PTK Guru belum dibuka. Ini kita bisa sekedar untuk melihat-lihat dulu, untuk mempersiapkan nanti kira-kira apa saja yang akan di-input. Ini kita klik baiklah. Nah, ini teman-teman. Di sini untuk jenis seleksi, ini langsung PTK Guru. Untuk tahapnya, tahap 2, ini sudah terkunci. Dan untuk instansinya, ini nanti akan tertera instansi sesuai dengan instansi kita yang terdaftar di Dapodik, teman-teman. Jadi kalau misalkan di tahap 2, ini kita instansinya itu adalah sesuai Dapodik dan memilih formasi ini juga dalam satu instansi yang sama. Misalkan saya, ini data Dapodiknya di instansi pemerintah Kabupaten Ngawi. Maka, saya juga nanti memilih di sana. Dan untuk jenis formasinya, ini nanti kita pilihnya nanti, teman-teman. Kemudian untuk pendidikan. Di sini untuk pendidikan, nanti kita pilih pendidikan kita itu apa. Nah, di sini untuk menu drop-down, ini belum bisa dipilih, teman-teman, untuk pendidikannya. Apakah PGSD, ataukah mungkin PAI, atau mungkin yang lainnya. Kemudian sertifikasi, sertifikat pendidikan. Nah, bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidikan, maka teman-teman ini bisa diinputkan di sini. Data yang tampil adalah data dari Kemdik Putristek, GTK. Jika terdapat perbedaan, harap berkoordinasi dengan instansi yang terkait. Nah, ini teman-teman, nantinya ini kita masukkan nomor ijazahnya. Nah, di sini di kunci ini apakah maksudnya untuk ijazah ini nanti langsung tersinkron masuk di sini. Ini berasal dari data pendaftaran dulu, pada bulan Juli, atau bagaimana kita pantau lebih lanjut. Untuk tangan lulusnya, format ijazah, ini adalah untuk tanggal ijazahnya ya. Nanti tanggal, bulan, dan juga tahun. Yang mana di sini nanti tanda strip, teman-teman. Kemudian untuk nama perguruan tinggi, sesuai ijazah kita yang mana. Nah, di sini ada tulisan, petunjuk pemilihan formasi. Pilihlah instansi dan jenis formasi dari formasi tujuan pendaftaran. Klik tombol pilih untuk melakukan pengecekan formasi serta syarat batas umur instansi. Dan pilih jabatan lokasi formasi dari formasi tujuan pendaftaran. Terakhir, isilah capca. Nah, kita masukkan capca ini. Misalkan di sini ada 41, kemudian 53. Kemudian setelah itu, teman-teman klik akhiri pendaftaran. Ingat, teman-teman, ketika kita sudah melakukan akhir pendaftaran, maka kita tidak bisa mengubah lagi. Jadi di sini, teman-teman, pastikan perhatikan baik-baik ya. Ini adalah teman-teman yang tidak lulus di seleksi tahap 1. Nah, sekarang kita akan berikan contoh untuk teman-teman guru honor sekolah swasta yang baru mengalami pendaftaran ya untuk tahap 2. Sudah mendaftar di tahap 1 dulu bulan Juli, tapi belum ada formasi kosong di kartu ujian. Ini ikutnya di tahap 2. Kita lock out dulu, teman-teman. Ini adalah tampilan untuk teman-teman guru honorer yang berasal dari sekolah swasta dan juga lulusan PPG, teman-teman. Jadi di sini tidak ada riwayat nilai kita di tahap 1 dan juga tidak ada tulisan Anda belum lolos seleksi tahap 1. Namun di sini munculnya tombol verifikasi berkas kita lolos. Kemudian deklarasi sehat, kemudian di sini memilih formasi tahap 2. Nah, sama juga teman-teman, untuk teman-teman dari guru honor sekolah swasta, ini untuk memilih formasi nantinya, mulai tanggal 15 nanti ya, kalian bisa klik di sini, memilih tahap 2. Nah, berikutnya di sini karena belum dibuka, ini kita klik baiklah. Nah, sama halnya dengan tadi teman-teman, yaitu teman-teman di sini masuknya jenis seleksinya P3K guru, kemudian tahapnya tahap 2, kemudian instansinya nanti akan terisi otomatis, disformasinya. Kemudian untuk pendidikannya, nanti kita pilih saja. Kemudian sertifikat pendidikannya, kalau ada. Kemudian nomor ijasa, tahun lulus, tanggal ijasa, kemudian nama sesuai perguruan tinggi. Nah, nama perguruan tinggi sesuai dengan ijasa. Nah, ini untuk ketentuannya sama teman-teman, kita pilih semuanya, setelah itu kita masukkan capca, kemudian barulah setelah itu kita klik tombol akhiri pendaftaran. Kemudian untuk memilihnya ini kapan, apa sekelah belum dibuka, ini teman-teman pantau jadwalnya, yaitu mulai tanggal 15 sampai tanggal 19 November tahun 2021. Nah, nanti teman-teman pilihnya pada waktu ini ya, tentang tutorial live-nya bagaimana, silakan simak video saya sebelumnya, nanti akan saya berikan panduan, tutorial pada tanggal 15 jam 1 malam ya. Oke, begitulah teman-teman, semoga bermanfaat ya.